Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Terusan Panama adalah salah satu proyek raksasa dan paling menantang yang pernah dibuat oleh manusia, selain Terusan Suez di Mesir. Terusan Panama lebih rumit daripada Terusan Suez, karena kapal yang melintasinya harus naik dan turun dengan menggunakan sistem pengunci. Terusan Panama adalah kanal air tawar yang memotong benua Amerika Utara dan Amerika Selatan sepanjang 82 km. Tujuan dari pembangunan Terusan ini adalah agar kapal dapat menyeberang antara dua benua tanpa harus mengelilingi selatan. Kanal air tawar ini menghubungkan dua samudera, yaitu Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik. Dengan menggunakan Terusan ini, kapal dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan. Waktu yang dibutuhkan untuk melintasi Terusan ini adalah sekitar 8 sampai 12 jam. Terusan Panama mulai dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1914. Pembangunannya memerlukan usaha besar untuk mengatasi tantangan teknis yang ada. Hal ini karena Terusan ini melewati wilayah yang sulit, seperti hutan lebat, pegunungan, dan sungai yang harus dilalui. Pembangunan Terusan dimulai dengan merobohkan dan membersihkan wilayah yang dibutuhkan, termasuk meledakan gunung-gunung yang ada di jalur Terusan itu. Rencana awal pada tahun 1889 adalah membuat kanal ini sejajar dengan permukaan air laut seperti pada Terusan Suez. Namun karena adanya pegunungan dan lain-lain, hal ini menyulitkan para insinyur dalam penggaliannya. Selain itu, jika terus digali dan diratakan, maka permukaan samudera Atlantik dan Pasifik tidak akan seimbang. Ketika air samudera Atlantik sedang pasang, maka air di Pasifik masih belum pasang. Perbedaan pasang surut ini juga ditakutkan akan menimbulkan gelombang yang dapat mengganggu navigasi kapal. Akhirnya, untuk menghemat biaya penggalian, para insinyur membuat sistem pengunci di tengah-tengahnya serta membuat danau buatan dengan cara menutup aliran sungai. Bendungan Gatun menciptakan danau Gatun yang memiliki luas sekitar 423 km persegi dan merupakan danau buatan manusia yang terbesar di dunia. Danau Gatun berada di ketinggian 26 meter di atas permukaan air laut. Oleh karena itu, ketika kapal masuk ke terusan Panama, kapal akan dinaikkan dan diturunkan dengan menggunakan sistem pengunci. Sistem pengunci ini didukung oleh lokomotif dan pintu pengunci. Lokomotif memiliki peran penting dalam operasi terusan Panama. Lokomotif telah digunakan pada terusan Panama sejak tahun 1914. Lokomotif memiliki beberapa fungsi, antara lain membantu menarik kapal dan menjaga posisi kapal tetap di tengah ruang pengunci. Lebar pengunci pada terusan Panama ini hanya 33,5 meter saja. Pada masa lalu, ukuran ini dianggap sangat luas. Namun seiring waktu, ukuran kapal semakin besar sehingga membuat ruang pengunci ini terasa sempit. Pergerakan dari lokomotif juga harus selalu sinkron antara lokomotif satu dengan lokomotif lainnya. Kemudian, dalam mengatur dan menyesuaikan posisi kapal, digunakan tali tambat dan kabel baja yang terhubung antara kapal dan lokomotif. Lokomotif pada terusan Panama dioperasikan dengan sistem kontrol dan perangkat keamanan. Pada lokomotif juga terdapat winch di sisinya sehingga dapat mengatur tali baja yang terhubung dengan kapal. Ketika kapal menuju ruang pengunci, operator akan memasang tali tambat dan kabel baja untuk dipasang pada lokomotif. Untuk kapal yang berbobot sekitar 60 ribu ton, dibutuhkan 6 lokomotif agar dapat melewati sistem pengunci. Lokomotif ini dibuat oleh Mitsubishi Corporation. Setiap lokomotif memiliki berat 55 ton, memiliki daya 290 tenaga kuda, serta memiliki kapasitas tarik sebesar 312 km. Kemudian, setelah kapal memasuki sistem pengunci, pintu pengaman akan ditutup. Pintu seberat 680 ton itu memiliki mekanisme hidrolik agar dapat membuka dan menutup. Nantinya, operator di ruang kontrol akan membuka katup dan mengisi ruang pengunci tersebut dengan air tawar yang ada di Danau Gatun untuk menaikkan ketinggian kapal. Diperkirakan, jika rata-rata kapal yang lewat sebanyak 36 kapal setiap harinya, maka dibutuhkan air sebanyak 7,5 miliar liter air setiap harinya untuk menaikkan ketinggian kapal. Di bawah ruang pengunci terdapat 100 lubang yang dapat mengisi air tawar dari Danau Gatun. Ketika kapal berada di ketinggian yang telah ditentukan, maka kapal akan ditarik lagi oleh lokomotif hingga melewati semua sistem pengunci. Seiring berjalannya waktu, banyak kapal berukuran besar yang tidak bisa melewati terusan Panama. Oleh karena itu, pada tahun 2007 dilakukan proyek perluasan untuk memperdalam dan memperlebar akses terusan yang lama serta pembuatan jalur baru. New Panama Canal memiliki sistem pengunci 30% lebih besar dibanding dengan yang lama. Ruang pengunci yang baru ini memiliki panjang 427 meter, lebarnya 55 meter, dan memiliki kedalaman 18,3 meter. Pada New Panama Canal ini tidak menggunakan lokomotif untuk memasuki sistem pengunci melainkan menggunakan tugboat. Ketika kapal memasuki ruang pengunci, maka kapal akan diposisikan tepat di tengah dengan bantuan tagboat. Selanjutnya, ruang pengunci akan diisi dengan air. Saat proses pengisian air ini, tali tambat kapal akan ditempatkan pada bola di tepi ruang pengunci agar kapal tetap posisinya selama proses pengisian air. Ketika pengisian air selesai, maka tali tambat akan dilepas kemudian pintu pengaman akan dibuka. Nantinya, kapal akan bergerak menuju ruang pengunci berikutnya dengan bantuan tagboat dan sistem proporsinya sendiri. Pintu pengunci yang digunakan pada New Panama Canal menggunakan sistem double sliding. Masing-masing pintu memiliki berat sekitar 3.300 ton, panjangnya 58 meter, dan tinggi antara 29 hingga 33 meter. Karena sistem pengunci yang baru ini dibuat lebih besar, hal ini membuat air yang dibutuhkan untuk mengisinya juga semakin banyak. Untuk mengatasinya, maka dibangunlah beberapa kolam penyimpanan air di sampingnya. Kolam itu berguna untuk menyimpan air yang sudah digunakan untuk mengisi ruang pengunci dan nantinya ketika dibutuhkan air dapat digunakan kembali untuk menaikan ketinggian kapal. Lalu, agar kegiatan operasional pada terusan Panama ini terus efisien, maka dibutuhkan perawatan pada infrastruktur di terusan Panama seperti pada lokomotif serta ruang penguncinya. Tiap 2 atau 3 tahun sekali, lokomotif dilakukan perawatan dan waktu perawatan untuk lokomotif ini membutuhkan waktu sekitar 6 minggu. Sedangkan pada ruang pengunci, untuk perawatannya tempat ini akan dikeringkan terlebih dahulu. Setelah itu pintu pengunci akan dipindahkan menggunakan floating crane. Perawatan ini membutuhkan waktu 9 hari tanpa henti dengan sistem shift. Pada proses perawatan itu juga dilakukan pergantian seal, pergantian liner, dan lain-lain. Perawatan pada ruang pengunci ini sangat penting untuk menghemat air karena jika terjadi kebocoran maka air yang digunakan akan bertambah banyak sehingga membuat biaya operasional menjadi banyak. Menariknya, meski sedang dilakukan perawatan, kegiatan transit kapal pada terusan Panama ini tetap berjalan dengan normal tanpa adanya gangguan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton,